Bukan penjarahan, percobaan diduga pemalahkan pada sopir-sopir truk DLH kita yang mengangkut sampah di malam hari. Pertama memang suasananya masih gelap di malam hari, yang kedua jalannya memang harus andrik karena satu jalur. Diduga itu kelompok-kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin preman di sekitar situ. Kami sudah koordinasi dengan pihak jajaran polsek atau kepolisian dan aparat keamanan setempat untuk kita awasi tempat itu. Saya menyampaikan kepada Dinas DLH, itu dilaporkan dan mudah-mudahan peristiwa itu tidak terulang lagi. Karena para sopir itu di mana mereka mau ambil uang kalau mau dipalahkan. Mereka sudah berkorban siam malam mengurusi kebersihan kota, masa ada orang yang tega menghadang dia bahkan menembaki dengan senapan angin. Ya mudah-mudahan orangnya tertangkap dan menjadi pelajaran. Terima kasih telah menonton!